Pemirsa jelang Pilkada Serentak pada bulan November mendatang, PDI Perjuangan terus mendongkrak tim kuatnya untuk memenangkan kepala daerah yang diusung partai PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menemui Prabowo setelah pulang dari luar negeri. Guna meningkatkan kapasitas para tim pemenangan dalam Pilkada Serentak bulan November mendatang, PDI Perjuangan memberikan materi dalam pelatihan tim pemenangan Pilkada Serentak. Terut hadir dalam mesyuarat tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan. Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah memilih Putra Putri terbaiknya dan diharapkan dalam Pilkada Serentak ini, PDI Perjuangan mampu menguasai wilayah. Selain merumuskan pemenangan Pilkada pada kesempatan tersebut, Hasto juga membahas mengenai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ibu Megawati saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan. Nah setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tepat jadi berdua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemuan. Sebelumnya kabar rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah santer terdengar. Pertemuan tersebut rencananya akan dilangsungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Bukur, Jawa Barat, Wildan Hidayat, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!